kebersihan sebagian dari iman kata-kata tersebut sudah sering kita dengar sejak kita duduk di bangku taman kanak-kanak karena pada dasarnya tingkat kebersihan berbanding lurus dengan tingkat kesehatan semakin bersih suatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat kesehatan pada daerah tersebut dan begitu juga sebaliknya lebih luas lagi tingkat kebersihan suatu wilayah atau negara juga akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan kebahagiaan masyarakat di suatu negara kembali lagi di channel invoice indonesia channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui sebuah lembaga penelitian yang dibuat oleh kerjasama antara Universitas Yale dan Universitas Columbia juga bekerjasama dengan environmental performance index atau EPA lembaga tersebut merilis daftar negara berdasarkan nilai atau tingkat kebersihannya penilaiannya sendiri mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kualitas udara air sanitasi hutan perubahan iklim dan faktor-faktor pendukung lainnya berikut adalah 10 negara terbersih menurut environmental performance index atau EPA Finlandia adalah sebuah negara yang ada di benua Eropa yang terletak di semenanjung skandinavia negara ini menempati posisi ke-10 berdasarkan indeks kinerja lingkungan dengan nilai 78,64 Finlandia juga disebut sebagai salah satu negara paling layak huni di dunia karena kualitas udara di negara ini sangat baik negara ini dikenal dengan hutan yang lebat serta pohon di hutan tersebut terkenal tinggi selain itu pemandangan alam Finlandia juga terkenal menakjubkan negara Finlandia juga dinilai menghasilkan polusi udara yang relatif sedikit dan menggunakan sumber daya energi yang ramah lingkungan sehingga orang Finlandia tidak akan mudah terkena penyakit yang berkaitan dengan resiko lingkungan selain itu tingkat kebersihan negara yang tinggi telah berkontribusi pada sektor pariwisata yang berkembang pesat di negara ini irlandia negara yang berjuluk pulau emerald ini terletak di bagian barat laut Eropa dan menempati peringkat ke-9 dengan nilai sebesar 78,77 selain sebagai salah satu negara terbersih di dunia irlandia juga merupakan pulau terbesar ke-20 dunia dengan luas daratan sekitar 84.421 km persegi sesuai dengan julukannya negara ini mempunyai pemandangan yang indah dan mempunyai banyak tempat menarik untuk para wisatawan yang berkunjung kesana mulai dari istana dan bangunan-bangunan peninggalan masa lalu hingga tempat-tempat dengan pemandangan dan keindahan yang masih alami Austria Austria merupakan salah satu negara yang terletak di pegunungan alpen negara ini berada di posisi ke-8 dalam daftar negara terbersih dunia dengan skor sebesar 78,97 Austria juga merupakan salah satu negara impian banyak orang untuk ditinggali selain karena negara ini dikenal sangat ramah lingkungan pendapatan per kapita dari negara ini juga termasuk yang tertinggi di dunia negara Austria terletak di pegunungan dan lebih dari 60% wilayahnya adalah padang rumbut dan hutan pariwisata di negara ini juga terkenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan lukssembuk satu-satunya negara yang dipimpin oleh seorang haria patih ini menempati peringkat ke-7 negara terbersih dunia dengan skor sebesar 79,12 lukssembuk merupakan salah satu negara kecil dengan luas wilayah sekitar 2586 km persegi meskipun luas wilayah dari negara ini relatif kecil lukssembuk juga dijuluki sebagai ibu kota kebudayaan Eropa pendapatan per kapita dari negara ini adalah yang tertinggi di Eropa bahkan dunia hal tersebut menjadikan lukssembuk sebagai salah satu negara dengan standar hidup yang tinggi hampir sama dengan negara-negara Eropa lainnya pariwisata lukssembuk juga terkenal dengan bangunan-bangunan bersejarah peninggalan abad pertengahan dan selain itu beberapa diantaranya ditetapkan sebagai situs peninggalan dunia oleh UNESCO Britannia Raya Britannia Raya adalah negara monarki yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II negara ini menempati peringkat ke-6 sebagai negara terbersih dunia dengan skor sebesar 79,89 negara ini menerima skor sempurna pada kualitas air minum dan sanitasi kerajaan Inggris mempunyai luas wilayah sekitar 242.495 km persegi dan meliputi negara Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara Landscape dari negara ini terdiri dari pegunungan yang curam dan lembah-lembah yang rendah selain itu juga terdapat banyak situs-situs warisan peninggalan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO yang membuat negara ini menjadi negara ke-6 paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dunia Sweden merupakan salah satu negara di semenanjung Skandinavia sama seperti negara-negara Skandinavia lain yang mempunyai karakter bersih, damai, dan berkembang dengan baik Sweden menempati urutan ke-5 negara terbersih dunia dengan skor sebesar 80,51 beberapa diantaranya bahkan berpendapat negara ini menempati peringkat pertama pemerintah negara Sweden melalui peraturan-peraturannya turut berperan dalam menjaga lingkungan agar lebih bersih dan meningkatkan penghijauan di negara Sweden peraturan tersebut antara lain meliputi penggunaan energi terbarukan serta menetapkan kebijakan tentang daur ulang sampah Sweden diakui mempunyai sistem daur ulang sampah yang paling efisien yang membuat negara ini harus mengimpor sampah dari negara lain agar tetap berfungsi malta malta menempati urutan ke-4 negara terbersih dunia dengan skor sebesar 80,90 hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah malta dalam upayanya untuk menjaga kebersihan lingkungan sebuah negara kepulauan yang relatif kecil dengan luas wilayah sekitar 316 km persegi selain itu wilayah malta dikelilingi oleh laut mediterania negara ini terkenal dengan laut dan pantai struktur wilayah daratan malta adalah pegunungan yang terdiri dari batuan kapur meskipun tidak mempunyai hutan dan sungai negara ini mempunyai kualitas udara yang sangat bagus dan dijaga kebersihannya landscape dari negara malta didominasi oleh pemandangan laut yang sangat memanjakan mata tidak hanya pantainya wisata bawah laut malta juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia denmark denmark adalah sebuah negara kepulauan yang berada di semenanjung skandinavia negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 42.933 km persegi dan menempati peringkat ketiga negara terbersih dunia dengan skor sebesar 81,60 menurut beberapa survei yang berbeda denmark juga merupakan salah satu dari negara-negara paling bahagia di dunia nilai lebih dari negara ini adalah penekanan terhadap kebijakan penggunaan energi terbarukan sehingga membuat lingkungannya tetap terjaga orang-orang denmark juga terkenal ramah dan suka bersosialisasi mereka suka menampilkan senyum di wajahnya negara tempat asal dari mainan lego ini juga menggratiskan semua biaya pendidikan mungkin hal inilah yang membuat warga disana bahagia Perancis Perancis adalah negara yang terletak di bagian barat benua Eropa negara ini juga merupakan negara terbesar ketiga di Eropa dengan luas wilayah sekitar 640.679 km persegi meskipun wilayahnya terbilang besar dan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih banyak dibanding dengan negara Eropa lain hal tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap kebersihan negara tersebut terbukti negara Perancis menempati peringkat kedua negara terbersih di dunia dengan skor sebesar 83,95 Perancis menjadi salah satu negara paling ramah lingkungan dan paling rapi di dunia negara ini menerima penilaian skor tertinggi pada kualitas udara, sanitasi air, dan perikanan hampir dari 80% kebutuhan listrik di negara ini bergantung pada tenaga nuklir hal tersebut yang menjadikan Perancis sebagai salah satu negara konsumen tenaga nuklir terbesar dunia namun sayangnya hal tersebut menyebabkan Perancis mendapatkan nilai rendah pada emisi karbon dioksida Swiss peringkat pertama sebagai negara terbersih di dunia ditempati oleh negara Swiss negara yang terletak di pegunungan Alpen ini menjadi peringkat pertama dan mengalahkan 179 negara lain dalam hal kebersihannya Swiss mendapatkan skor sebesar 87,42 nilai tambah dari negara ini adalah hutannya yang masih terjaga, marga satwa, dan kualitas air yang aman dan bersih Swiss merupakan negara yang mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber dayanya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia 60% dari kebutuhan listrik di negara ini memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air dan negara ini merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia keindahan alam di Swiss juga menjadikan negara ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan itulah tadi 10 daftar negara paling bersih di dunia data tersebut berdasarkan penilaian dari environmental performance index atau EPA lalu bagaimana dengan negara Asia Tenggara khususnya Indonesia berikut adalah daftarnya Singapura berada di peringkat ke-49 dengan skor sebesar 64,23 Brunei Darussalam berada di peringkat ke-53 dengan skor sebesar 63,57 Malaysia berada di peringkat ke-75 dengan skor sebesar 59,22 Filipina berada di peringkat ke-82 dengan skor sebesar 57,65 Thailand berada di peringkat ke-121 dengan skor sebesar 49,88 Timur Leste berada di peringkat ke-125 dengan skor sebesar 49,54 Vietnam berada di peringkat ke-132 dengan skor sebesar 46,92 dan negara kita Indonesia berada di peringkat ke-133 dengan skor sebesar 46,62 Myanmar berada di peringkat ke-138 dengan skor sebesar 45,32 Kamboja berada di peringkat ke-150 dengan skor sebesar 43,23 dan yang terakhir adalah Laos berada di peringkat ke-153 dengan skor sebesar 42,94 Itulah sedikit ringkasan tentang negara-negara paling bersih di dunia berdasarkan data dari indeks kinerja lingkungan atau environmental performance index pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Meskipun data ini tidaklah 100% akurat dan bisa berubah setiap tahun setidaknya data ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua Mari jaga kebersihan diri dan lingkungan kita Dimulai dari kesadaran diri sendiri dan percayalah suatu saat Indonesia bisa lebih baik dari hari ini Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton!